Ayo kita mulai ya bisa kita mulai hari ini Hai yuk ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengingat dari perintah pak rektor ya usahanya minggu ini kita semua dilaksanakan daring dan katanya juga sampai seterusnya baru saya tanya ke bulu sih seterusnya Pak dilakukan daring tapi nggak tahu ya semoga minggu depan kita bisa muring kalaupun diizinkan muring memang seharusnya diselang-seling minggu ini dari depan muring dan itu pun kalau mahasiswanya lebih dari 15 maka diwajibkan daring semuanya ini nggak tahu nih yang ini lebih dari 15 ya ada 32 mahasiswa ya Hai kenapa ya baik kita mulai saja kita sudah masuk materi atau pertemuan kelima kemungkinan bukan kemungkinan ya Insya Allah di minggu kedua atau dua minggu yang akan datang kita akan melaksanakan UTS apa yang saya ajarkan itu Insya Allah akan keluar di dalam UTS tersebut ya terakhir itu kita sudah sampai apa tuh file projectnya latihan ya latihan atau apa latihan bukan Hai hatihan sudah upload gambar Hai sudah belum belum ya kalau kelas lain dia belum kalau kelas lain tuh udah udah masuk ke integrasi Bostrap ya kelas yang yang tadi 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 jam 10 kelasnya akil Muhammad akil siapa saya nggak hafal ya Hai geng apa-apa kita kebut saja atau kenapa Oh ya ya kita masukkan dulu sama kalian dulu ya kebetulan Bostrap nanti kita upload gambarnya melalui Bostrap gitu ya Hai ya hari ini kita coba integrasikan framework Bostrap yaitu untuk membuat tampilan front-end lebih powerful saja gitu ya kalau kalian sudah baca-baca tentang Bostrap ya syukur saya ucapkan terima kasih memang wajibnya seperti teman-teman harus lebih banyak baca lebih banyak pengetahuannya itu ketimbang dosen di ada istilah murid harus lebih pintar lebih pandai dari dosennya banyak baca ya intinya banyak baca dan banyak cari-cari referensi kita akan coba mengintegrasikan botstrap ke dalam PHP ini harusnya di web satu harusnya sudah diajarkan ini ya karena web satu kan khusus di form-end kalau di web2 khusus di backendnya gitu oke nggak apa-apa kita coba sedikit ulasan saja kita masuk ke situs Bostrap ya ya Bostrap ini Bostrap the most popular HTML CSS dan JS library ini adalah sebuah framework ya kalau saya katakan adalah framework framework untuk membuat tampilan HTML CSS lebih powerful lebih bagus gitu ya untuk versi yang terbaru sudah versi 5 sebenarnya cuman masih versi alpha untuk lebih stabilnya ini versi 4.5 itu ya Oh iya screen nggak ada ya lupa 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 Oh iya Oh iya terima kasih ya nggak apa-apa ya begitu harusnya tolong diingatkan oke sip nah kelihatan ya ini kita Google disini Bostrap disini ada situs resminya the most popular atma css dan js library javascript library jadi saya katakan saya ulangi lagi Bostrap ini adalah framework ya framework untuk membuat front-end dalam sebuah web ya ini dikembangkan oleh tim Twitter sebenarnya dulu ini namanya Twitter Bostrap ya dulunya hanya sekedar tim pembantu aja gitu jadi isang 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 akhirnya dipublish secara global dan hampir semua pengguna web developer itu menggunakan Bostrap ya sebenarnya masih banyak ya selain dari Bostrap itu misal contohnya kayak foundation 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 nah ini 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 atau atau semantic semantic UI UI framework saya nggak tahu tulisannya seperti apa nah ini semantic UI masih banyak ya selain dari Bostrap selain dari Bostrap masih banyak tapi ini kalau saya baca-baca sih nggak tahu bener nggak tahu enggak nih Bostrap ini adalah awal awal dari terobosan pembuat framework pertama dalam front-end-nya gitu ya nggak tahu ya kalau misalkan saya ini sudah salah ya karena sebelum Bostrap ini belum ada gitu belum ada yang seperti Bostrap ini ini jikal bakal dari semua framework-framework front-end-nya ya ini versi yang ter bukan terbaru ya tapi ini last versi atau versi terakhir dari Bostrap ini 4.5 sebenarnya sudah ada versi yang 5-nya Bostrap 5 namun ini masih versi alpha belum stabil kita tunggu saja perkembangan Bostrap 5 ini sejauh mana ini masih alpha ya kalau kita gunakan juga masih bisa bisa digunakan cuman kalau versi alpha itu kan ibaratnya masih belum stabil atau masih banyak kesalahan-kesalahan nah disini belum di publish secara secara global ya itu masih ya masih coba-coba aja kalau untuk coba-coba masih bisa untuk mengerjakan project-project untuk yang versi alpha ini ya kayaknya masih masih kurang bagus gitu ya makanya disini masih bertahan di 4.5 selanjutnya nah ini kita bisa melihat dokumentasi dokumentasinya ini sangat lengkap sekali contoh kecilnya kita ingin membuat komponen ya komponen ini sebuah alert outputnya seperti ini dan inputannya seperti ini kode-kodenya nah contoh contohnya lagi saya mau bikin tombol nah tombol di dalam Bostrap ini seperti ini tanpa Bostrap ya mungkin kalian tahu ya tampilannya sangat kaku contohnya kayak kayak gini ya tampilannya kaku banget gitu ya tapi kalau sudah menggunakan Bostrap dia tampilannya sudah lebih bagus kodenya sama tagnya yaitu html seperti ini cuman ditambahkan kelas disini nah kelas untuk tombol ini yaitu btn 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 ini nama tombolnya btn primary ini nama warnanya kalau primary ini warna biru secondary warna ini sukses warna ini dan lainnya nah ini kurang lebih seperti ini contohnya nah terus secara downloadnya gimana kita bisa langsung download di sini tombol download kita download dulu kita ambil disini ada tiga pilihan pilihan antara compile CSS dan JS search file sama example gitu ya ini artinya kalau yang compile CSS dan JS ini file lengkap hanya CSS dan JS aja JS itu javascript nya tapi kalau yang search file nah ini eh apa ya hanya digunakan nggak nggak lengkap gitu ya nanti ada downloadnya lagi nah kalau yang example ini contoh-contoh atau dokumentasinya di download secara offline nah jadi ini file nya semakin banyak if you want to download an X miner our example nah you can grab the already built example jadi kalau kalian ingin ingin dokumentasinya di download secara offline pilih yang ini nanti akan banyak nanti file file nya nah kita pilih yang ini saja yang complete yang complete ya CSS dan JS kita pilih yang ini kita download dulu nah kita start download nah kita buka ini ada foldernya kita cut saja kita simpan di dalam exam exam htdocs nama project nya kita buat project baru aja kayaknya kayaknya ya lebih biar lebih enak gitu ya kita bikin project namanya dev ya dev kita pastikan disini ingat ya nama project nya adalah dev nanti dibuka di local server nya localhost dev nah ini ya kita buka dulu ini ya nah ini instalasinya ya nah ini yang folder dua folder ini kita tarik saja kita block tarik kesini nah ya boleh juga klik kanan ekstrak kalau klikkan ekstrak nanti si folder ini nya ada disini si CSS dan JS nya ada disini biar lebih simple aja biar langsung gak dipindah-pindah lagi gitu nah ini file ini kita hapus nah cukup nah selanjutnya kita bikin dulu struktur folder struktur folder nya yang mana struktur ini standar untuk pembuatan aplikasi web ataupun pembuatan web berita atau pembuatan aplikasi web ya terus kita buat folder dengan nama foto gitu nanti kita akan menyimpan gambar-gambar ada di dalam foto sini jadi file nya akan tersusun rapih terus yang kedua kita buat file plugin nanti kita akan coba download plugin-plugin supaya tampilan website atau aplikasi kita ini lebih powerful lagi plugin ini maksudnya apa maksudnya ya file pendukung file pendukung selain dari bootstrap contohnya seperti ini ya ada istilah namanya sweet alert contoh seperti ini ya kalau simbolnya apa kalau notifikasi ini untuk membuat notifikasi ya kalau di dasarnya seperti ini ya kita sudah pernah belajar kan untuk membuat tampilan pesan di javascript nah tampilannya seperti ini udah belum coba saya cek lokal fast latihan sudah ya oke tampilannya seperti ini namun kalau menggunakan plugin sweet alert dia tampilannya seperti ini ini kan artinya tampilan program kita akan semakin bagus akan semakin keren gitu ya makanya disini saya buat folder plugin jadi khusus file-file yang bersangkutan ada disini semua nah ini baru contoh kecil seperti ini ada lagi semacam data tabel nanti kita buat tabelnya seperti ini ada tombol pencariannya sudah otomatis account kalau kalau kita bikin seperti ini sendiri oh kira-kira cukup lama ya gua akan sampai stress nah sebenarnya di dalam botstrap juga sudah disediakan cara membuat tabel tapi bentuknya tidak sebagus tadi bukan sebagus ya apa tidak sefungsi yang tadi hanya tampilan seperti ini aja gitu kalau dia dari botstrap ya tuh kodenya seperti ini sama tagian kayak HTML cuman kalau botstrap ini dia mengsisipkan file kelasnya kelas tabel nanti akan terbentuk seperti ini kalau misalkan tabel 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 warna hitam seperti ini dan seterusnya tapi kan disini tidak ada file pencarian dan sortir sortir data ya kalau disini nah ini ada ini sortir datanya kita sortir berdasarkan saw sampai 100 data nah dia udah otomatis tuh nah inilah yang sebutnya plugin pluginnya nanti itu contoh yang kedua seperti itu masih banyak contoh-contoh atau plugin yang sering digunakan di dalam bukan sering ya yang wajib digunakan untuk menggunakan untuk pengembangan atau untuk membuat aplikasi web seperti ini ya sweet alert tabel nanti ada lagi kayak slide-nya slide seperti kayak gambar itu ya slide show dibanyak lah mana-mana 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 nah CSS foto JS plugin terus apalagi hmm kita tambahkan peg pegs nah pegs ini nanti untuk mengelur untuk ngeling halaman-halaman ada di file sini nanti contoh kalau misalkan kita lihat di aplikasi sikadu gini ya nah ini ada halaman absen nah berarti si absen ini berada di folder di folder peg kalau saya klik pegnya di mahasiswa bimbingan akademik nah nanti file ini si file akademik ini ada di dalam folder eh peg tadi gitu ya terus apalagi yang sering digunakan oh iya font font nanti kita akan tambahkan font ya font awesomi font icon font icon yang kayak gini nih yang gambar orang-orang kayak gini ini kan ya sebenarnya butuh nggak butuh tapi lebih banyak menggunakan seperti ini di dalam website atau di aplikasi-aplikasi berbasis web ya nah ini kira-kira cukup ya cukup untuk membuat foldernya seperti ini nah terus kita kita bikin indeksnya gitu ya bikin indeks untuk menjalankan semua aplikasi ini tentunya kita buka dulu text editornya silahkan ini buka text editornya dan di drag drag ya masukin ke dalam text editor kalian seperti ini nah terus kita buat file indeksnya kita buat file indeksnya kita buat file indeks disini indeks titik html eh maaf bukan html ya php nah ini kita close nah kita lihat lagi dokumentasi dokumentasi disini klik home get started nah apa yang dibutuhkan pertama ini secara instalasinya sisipkanlah file css dan javascriptnya berarti ada dua file ada dua folder ya yang harus kita include ke dalam indeks titik html tadi nah ini started template kita pilih yang started template nah ini basicnya disini kita copy klik copy biar nggak ngetik lagi ya kita pastikan di dalam sini terlalu terus terus nah ini kan ada keterangan boshtrap CSS kalau kita lihat di sini memang sudah diiklutkan file boshtrap CSS nya tapi dalam format atau datanya dalam format masih di dalam library CDN artinya kalau misalkan kita aplikasi ini berjalan online berarti CSS nya akan terdownload secara otomatis itu tapi kalau misalkan offline file CSS ini tidak tidak bisa dipanggil kalau kita lihat sini kita copy saja ininya joko kontrol C lalu kita pastikan kedalam browser Hai nah ini library-nya ada di sini bukan library-nya yang tadi kita downloadnya melihatnya orang lain ini sudah bikin seperti gini ya kita kalau bikin kayak gini gimana nih waduh wadidaw hebat nih orangnya orang yang bikin kayak gini gimana Oke udah jangan dipikirin lah kita hanya pengguna saja kita hanya pengguna yang wajib kita syukuri Terima kasih kepada para pengembang nah berhubung kita sudah punya file yang boshtrap.min.css ini ada di dalam folder CSS ini kita panggil berarti kita hilangkan ininya nah ini folder folder CSS di dalam folder ini ada file boshtrap.min.css yaitu yang ini boshtrap.min.css nah ininya kita hapus saja saya enggak tahu ini fungsinya untuk apa kita hapus saja oh iya kita bersihkan dulu nih file-file yang ada di sini artinya yang file-file yang tidak tidak penting yang enggak digunakan kita hapus saja nih semua ini ya supaya lebih ringan lagi aplikasi kita jadi enggak loading yang lama atau enggak berat ke dalam postingnya nah kita buka file file CSS ini nah kita hapus-hapuskan saja yang enggak penting kayak ini ini gitu ya ini 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 kita hapus saja supaya tidak berat nah terus kita lihat di sini kita akan menggunakan boshtrap.min.css nah berarti yang boshtrap ini kita hapus nah itu bedanya apa boshtrap.css dan boshtrap.min.css kalau yang .min.css ini versi minimapnya atau versi paling-paling kecil size-nya kalau kita lihat di sini ya ini boshtrap.css size-nya 194 kb tapi kalau boshtrap.min.css dia versinya 157 kb artinya di kompres lebih kecil nah ini apa ada manfaatnya juga ya ya walaupun enggak segitu besar ya kompresnya tapi lumayan aja gitu untuk lebih lebih tidak membebani kepada postingnya kita hapus saja yang versi CSS nya nah jadi biarkan saja yang file ini nah ini 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 sangat penting ada di dalam sini nanti artinya kan lebih ringkas nah kita lihat lagi ke dalam JS kita hapuskan saja file yang tidak kita pakai ini nah ini 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 kita hapus nah terus kita akan pakai yang boshtrap.min.cs ini kan sama ya ini versi 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 standarnya dan ini versi paling ringkasnya atau paling di kompres lah pasaran gitu ya kalau kita lihat di sini tuh 141 kb di kompres pakai pakai ini boshtrap.min.cs jadi 62 kb nah ini aja yang kita hapus oke nah ini udah selesai sudah agak ringan sedikit lah gitu ini saya close dulu tadi itu disuruhnya seperti apa disuruhnya includekan file CSS dan javascript nya gitu nah sekarang kita lari ke javascript kalau kita baca di sini many of our component require the use of javascript to function specially spesifical they require jquery popper.js and our own javascript plugin jadi kita harus download jquery pop dan popper.js nya nah ini kita harus download ini kita harus cari di sini we use jquery slim build nah ini berarti sudah sudah di includekan di dalam jquery slim build nya oke coba kita lihat di sini nah yang pertama option optional javascript we choose one of the two pilih satu dari antara dua ini sudah kita lihat ini yang pertama ada namanya jquery and postrap build build ya build itu ya build apa menginklutkan include popper jadi popernya udah ada di dalam atau postrap build tapi kalau yang kedua ini pilihannya jquery dipisah jquery popper.js dan postrap.js maka disini ada tiga ya ini satu dua tiga nah dirincikan tapi kalau ini diringkas apa yang diringkas jquery popper.js itu hanya popper.js saja nah ini kita lihat yang jquery 35.1 slim.js ada nggak di dalam folder jasih nggak ada ya Nah kita harus download dulu nih download jquery nya yang versi terbaru ini 3.5.1 kita download dulu caranya ya tinggal copy aja ini sebenarnya nggak usah di download juga nggak masalah sih karena kan ini sudah sudah mengambil dari library jquery nya secara online kalau offline yaitu jquery kita tidak bisa digunakan makanya lebih aman kita download saja kita copy ctrl c kita pastikan ke dalam url sini enter ini kan banyak nih Nah kita buat file nya pertama kita copy kan aja dulu namanya supaya nggak ngetik nanti jquery jquery ini sampai sini ya jquery min 3.5.1.slip.min.js kita copy lalu kita buat file di dalam js new file pastikan di sini enter nah terus kita copy yang di dalam ini ctrl c c lalu kita pastikan ctrl v nah ini sudah kita ambil model kodonya edun ya ini otaknya kejutan ini before insert setelah terus kita pangkas ininya kita panggil di dalam folder js karena ada di dalam folder js ya ininya kita hapus saya nggak tahu ini fungsinya ini apa kita hapus dulu ini biar rapih nah seperti ini set terus yang kedua ini ada namanya boss trap.bundle.min.js ada nggak di sini ada ya boss trap.bundle.min.js ada kalau ada berarti kita panggil foldernya nah ini kontrolnya js slash boss trap.skian biasa ini kita hapus nah ini udah selesai kita pilih yang opsi yang pertama aja yang kedua ini kita hapus kita simpan lalu kita coba jalankan localhost slash dev enter nah ini sudah terbentuk nih hello kemudian ini sudah udah terinstal botstrap oke biar lebih jelasnya lagi kita coba kita panggil kita masukkan tombol di dalam bodi sini buton kelas btn btn danger btn block danger aja gini test tombol bot trap kita simpan kita refresh test tombol bot strap ini artinya aplikasi kita sudah terinstall bot strap nah gitu ya tadi itu disini ada kelas btn bahwasannya ingat ya btn ini tombol btn danger ini berarti warna merah kalau kita tambahkan lagi btn block ini artinya si tombol ini akan lebar seperti ini semuanya ada di dokumentasi tinggal kita mau atau enggak membaca komponen tombol ini banyak ya kalau kita mau menambahkan contoh nih saya mau menambahkan ini additional content seperti ini ya well done ini kan biasanya untuk warning untuk ya pesan-pesan gitu kita copy aja contoh sini copy kita coba pastikan ke dalam sini atau di atasnya deh paste lalu kita refresh tuh jadikan ini lebih enak seperti ini bot strap tinggal kita rapihkan saja nanti text text yang mau seperti apa nah itu itu barang lebih tampilan bot strap ini seperti ini ini kita hapus dulu deh supaya nah terus gimana kalau semisal ini kan tombol ya kita coba cari yang tombol tombol default dari bot strapnya ini terdapat beberapa warna saja kayak warna biru itu namanya primary warna abu-abu ini namanya secondary kalau yang hijau namanya success merah danger warning kuding info apa ini info ini like ya like terus eh info ini ya beten info ya namanya beten info like warnanya putih kayak gini ini aku abu-abu nah makinnya nama variabelnya btn like dan drag drag ini gak ada sama saya di btn ini nah kalau misalkan dari di luar warna ini gimana nah itulah kita harus membutuhkan sedikit tentang css gitu ya ya walaupun sudah dibentukkan css dalam bot strap tapi kita juga bisa mengkustom mengkustom file bot strap tersendiri menggunakan css yang kita miliki gitu artinya kalau misalkan kalian jago css nya boleh dimodif-modif ingin seperti apa contoh seperti ini saya akan memberikan warna color flat UI ini warna favorit saya ada disini warnanya bagus-bagus kita pilih warna yang mana nih kira-kira coba ini klik warnanya yang bagus coba pilih yang bagus nah ini nih ya hijau-hijau seperti ini saya ambil dulu warnanya pakai aplikasi X color finder klik pilih yang warna ini kita copy kan terus kita tambahkan atau kita sisipkan file css kalau saya langsung di dalam tag html nya saja style background background color warnanya ini kita simpan kita refresh dulu nah tapi ininya ada ada sedikit border nya ya border merah seperti ini ya tinggal tambahkan saja border color border border color warnanya sama ctrl S lalu kita paste refresh ya keren ya ini pas di klik ada warna merah nah itu silahkan dikembangkan lebih jauh lagi bisa kita sisipkan langsung ke dalam tag html nya css ini atau bisa juga dipisah memang biasanya kita bikin file css tersendiri jauh disini custom atau custom ya custom css artinya ini css murni buatan kalian kalian bikin lah disini link css style css kalian bikin sendiri di dalam sini kalau saya sih kadang males ya kadang males bikin file tersendiri seperti ini maka saya langsung jebretkan saja ke dalam tengah tml seperti ini memang seharusnya enggak boleh kayak gini ya seharusnya ya contoh ya saya cut dulu sini saya tambahkan id atau kalau bertambahkan class boleh class x saya tambahkan file disini file namanya style .css x background color ya ini saya hapus dulu idnya saya enter nah jadi harusnya seperti ini kalau kita refresh atau diganti contoh ya ganti dulu supaya lebih ini saya warna ini deh copy paste disini paste disini ctrl s simpan lalu kita pastikan ya tapi ini masih merah silahkan di ini kan saja jadi lebih dalam ini lagi ini artinya css terpisah kalau ininya langsung dimasukkan di dalam html oke itu perang lebih seperti ini cara instalasi bootstrap selanjutnya di dalam bootstrap ini terdapat layoutnya untuk membuat html untuk membuat program itu pasti ada istilah layoutnya baik itu program desktop web bahkan android itu pasti ada namanya layout untuk mengatur untuk mengatur ini apa mengatur tata letak yang lebih rapih ini kan tidak rapih banget ya seperti ini nah terus gimana caranya kok bukan gimana cara ada namanya constraint container maaf constraint itu android saya ingatnya android container ya di dalam bootstrap itu ada namanya container dan ada nilainya dua nilainya itu ada container dan ada container fluid kita bisa lihat di dokumentasi yaitu di layout nah disini ada layout tool ada container dan ada container fluid kalau container dia tidak kalau container ini ada ada sisa ada sisa dari margin sininya jadi gak full gitu ya gak full seperti ini kalau container fluid dia full seperti ini cuman ada margin sedikit oke kita coba disini kalau kita lihat di scroll ke bawah lagi container ini panjang ini sampai kalau yang large sampai 960 pixel extra large sampai segini 1140 pixel tapi kalau yang container fluid dia 100% artinya 100% ini full full layar kita coba disini all in one kita copy saja sini klik copy lalu pastikan di dalam body ini saya hilangkan dulu ini saya hapus dulu ya saya hapus hello world dia juga sama saya hapus sampai sini saya hapus deh kita pastikan di dalam sini div class container kita tambahkan button atau kita tambahkan apa ya tadi itu tambahkan ini additional content copy kita pastikan di dalam simpan kalau kita refresh lihat hasilnya nah seperti ini ini container ya kalau ini kan saya layarnya 1080 full HD jadi tampilannya agak kecil seperti ini tapi kalau di yang layarnya agak full HD ya agak lumayan bagus ya kira-kira seperti ini ukuran ukuran untuk container 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 ya nah gimana kalau yang container fluid ya kita tambahkan saja di sini di class container fluid fluid kita simpan hasilnya agak melebar gitu ya ada sedikit jarak jarak margin kiri dan kanannya yang lumayan sempit kalau yang container kalau yang container dia lumayan lebar jaraknya nah itu jadi di boss trap untuk membuat layout itu harus dibungkus dengan container terus di dalam containernya itu ada row dan kolom jadi kalau di boss trap ini menggunakan metode grid yaitu mengatur tata letaknya menggunakan baris dan kolom contoh kecilnya seperti ini saya saya buat layout ada gak adanya sini nah ini nah ini ada layout seperti ini biasanya kan seperti ini ini ada header ada kontennya ada sidi bar ada footer atau boleh juga dibalik seperti ini 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 si debarnya ada ada dua gitu ya atau bisa juga yang website modern itu ininya full seperti ini ditampai nah full seperti ini nah jadi kalau kita baca kita ini kan aja dua gini contohnya seperti ini kalau kita baca ini layoutnya dibungkus dengan container kalau kita lihat disini kalau misalkan menggunakan container biasa berarti ada jarak seperti ini contoh container fluid yang tadi tampilannya full seperti ini nah terus kita baca disini di dalam template ini membutuhkan berapa row dan berapa kolom kita hitung disini dari atas 1 row 1 row 2 dan row 3 berarti membutuhkan 3 row dan kolomnya hanya 2 1 dan 2 itu cara bacanya atau kalau kita lihat di situs pembajak adalah situsnya ada ya pasti kalau kita lihat disini kita hitung aja berapa ini apa row dan kolom hitung dari sini 1 2 3 untuk menunya 5 untuk menunya header 6 untuk konten 6 7 untuk ini 8 untuk footer terus ada berapa kolom hitung kolomnya ada berapa disini ini 1 kolom ini 2 kolom ini semua ini 2 ya ini juga 2 sama 2 jadi kolomnya 2 bisa kita buat seperti itu jadi sebelum membuat membuat template kita menganalisa dulu ini berapa kolom dan berapa berapa baris dan berapa kolom jadi ingatnya harus dibungkus dulu pakai container 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 di dalam container kita bungkus dalam row di dalam row kita bungkus lagi kolom 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 ini kalau kita lihat di dokumentasi boss trap boleh di klik di bagian layout atau konten layout ada disini ada menu grid boleh di klik grid disini ada row dan kolom atau disingkat jadi kol kalau di boss trap pakenya untuk call di boss trap ini call sampai 12 1 2 2 3 4 sampai 12 maksimalnya sampai 12 kalau 12 ini artinya 100% jadi full gitu ya kayak ada SM ada kalau SM ini ukuran small extra small ada SM SM ini small MD medium large ini LG XL biasanya sih yang ini yang MD bisa juga pakai SM agak sempit nanti ini yang MD terus satuan kolomnya ada ada 1 2 kolom kol aja ini artinya 12 tapi kol kol 1 ya berarti kolomnya 1 kalau kita lihat disini mana ya bukan ya oke yang atasnya aja kol 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 berarti kan ada 2 kolom berarti 12 dibagi 2 jadi 6 ini 6 ini kolom 6 kol 6 ini kol 6 kalau kolnya ada 3 kol 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 berarti ini 12 aja dibagi 3 berapa berapa 12 bagi 3 1 2 3 4 ini 4 ini 4 ini 4 jadi 4 kali 3 12 atau juga bisa langsung diketik kayak mana kayak gini kol 8 nilainya segini kol 4 berarti lebar berarti kan 8 tambah 4 12 kita bisa menganalisa disini ini berapa kolnya ini ini udah pasti ya 12 ini perkirakan 8 ini 8 ini 4 kalau kita coba kita coba disini ini 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 fluid ini kita hapus dulu kita tambahkan row terus kita tambahkan call call boleh langsung begini atau boleh call md 12 contoh call md 12 saya tambahkan tombol button contoh kolom kita tambahkan kelasnya kelas btn btn danger btn blog kita simpan kita refresh dulu refresh omd 20 atau jangan begini kita kasih warna disini kita kasih warna disini style background color kita kasih warna aqua mana disini komd coba di mana buat strip nya plus row follow ya t p p tes nah ya kita tambahkan tes dulu teks nya ini sudah sampai 12 terus di dalam di bawahnya lagi kita contohkan sini ini kita butuh 2 2 kolom nah berarti ini dibungkus raw juga kita bungkus lagi raw nya raw call call md perkirakan 8 kita kasih teks dulu tes ini raw 2 ini kasih warna dulu style background color kira-kira warnanya yang ini biar tahu ya biar ketahuan nah ini sudah kesini ini sudah hampir mirip terus kita tambahkan ini 4 ini kan 8 berarti ini harus 4 tidak boleh 3 kalau 3 nantinya ada ada sisa nah kita copy aja yang ini copy paste lalu kita tambahkan 4 refresh warnanya kita kasih warna koral nah coba kalau misalkan disini 3 gitu ada sisa nanti disini kalau 30 ya gak bisa karena satuannya sampai 12 4 ya jadi 8 tambah 4 12 pas 12 ini sampai segini terus tambah lagi yang bawah ini puter ya puter untuk ya puter ya ini kita tambahkan row lagi row call md 12 maaf ini row kita kasih paragraf dulu row footer ini row header row cdbar kita tambahkan warna style background color warnanya perkiraan perkiraan apa ini ini aja kita simpan kita refresh ini udah terbentuk template ya tinggal disesuaikan aja nah sesuaikan dengan ya kayak gini gitu tambahin gambarnya tambahin apanya ya ini kan fluid kalau container aja tampilan kayak gini oke kurang lebih seperti ini untuk membuat atau mengintegrasikan template framework buat strap ke dalam HTML atau PHP ini baru desain tampilan saja kita sampai jam berapa 14.40 masih lama nah kita langsung masuk ke upload gambarnya kita coba upload gambarnya pakai board strap supaya lebih keren ini oke 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 kita pakai yang raw ini aja ini kita hapus ini kita hapus aja supaya satu ini aja kita pakai satu ini kita tambahkan saya pakai ini deh pakai komponen alert ya saya tambahkan alert aja sini copy paste ini setelah kita hilangkan ini saya kasih nama latihan latihan berapa latihan ke berapa itu saya itu 7 8 ya latihan ke 8 latihan ke 8 kita akan belajar upload upload gambar ini pakai P ya kalau saya repress dulu nah ini agak bagus agak bagus sedikit ya lumayan lah terus kita tambahkan di bawah sini yaitu form formnya coba mana form sini form formnya kan lebih bagus ketimbang HTML biasa ini ada kunci kita pilih yang form apa ini form upload ya buat upload fail ini ini kan uploadnya kayak gini yang lebih bagus deh mana scroll kebawah scroll kebawah mana ada yang lebih bagus dari tadi yang tadi kita pake yang mana nih saya juga gak hafal gak hafal nama-namanya copy paste copy paste aja memang harusnya diinget ya jadi apa ini nih choose file browser yang ini ada yang versi yang gak merah oke 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 nah ini saya pilih yang jauh-jauh ternyata paling bawah apa-apa di ngerjain kalau kita klik ini kita pilih yang contoh gambarnya download ini nah dia ada disini tulisan gambarnya kita copy aja ini copy kita pastikan di dalam sini simpan kita refresh nah ini oke ini udah bagus keren ya tombolnya nah ini saya mau supaya si tombol di sini ini kan kolomnya kolom 12 oh ya udah lah di bawah aja dulu di bawah ya ini kita kasih nama dulu ini kan fogon j ini kita ganti jadi upload gambar upload gambar upload gambar terus nama ini juga nih beston kitchen nya mana beston kitchen nah ini beston kitchen nya kita ganti jadi biasanya apa sih tombol untuk mana kolik atas test telusuri ya telusuri kita gantinya telusuri samakan aja kita refresh nah dipilih ini open nanti oh kok gak ada gambar gak ada namanya jadi upload gambar tapi kalau ini tadi ada namanya ada namanya apa ada yang salah klik 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 iya tapi ini gak bisa nih ada tulisannya apa tulisannya gak bisa di beston kitchen ini coba itu ya saya coba supaya lebih bagus ini saya copy coba tulisan ini ngaruh apa yang diculus serinya coba cat 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 oknya bermasalah di sini oh ada yang ini file browser kita pilih ini aja copy maaf kita pastikan ini coba kita tes lagi choose file ini pilih apa harus pakai form ya namakan form buat upload nya kenapa ini sudah nanti kita ini selesaikan wajah template nya di bawah nya kita tambahkan tombol button kirim gambar gambar ini tipenya submit kelasnya btn btn primary kita simpan di press kirim nomor ini terlalu dempet kita melakukan dulu di sini br atau bisa pakai kelas di sini style margin top 12 px sudah agak mepet nah terus gambar si tombol ini mau berada di sini itu namanya kita tambahkan di kelas slot write nah kirim yang ini oke sudah oke ya satu lagi kita install font awesome atau font icon font icon untuk lebih lebih powerful lagi aja tampilannya seperti kayak gini ini ada tambah icon ya kayak kalender ikonnya kalender sebenarnya bukan sebenarnya di internet banyak untuk membuat bukan membuat ya plugin icon biasanya pakai font awesome ada font awesome ini ada juga icon icon file icon font ada lagi namanya apa ya dua aja cukup atau bisa di google aja icon font ada banyak ada font telo ada icon mon bisa di klik aja sih tuh ya masih banyak icon-iconnya tapi yang sering digunakan ya kalau saya sih biasanya pakai yang font awesome silahkan kita dulu dulu font awesome nanti di tombol ini kita kasih gambar font kita download ya kita download star for free kita download download ini kita download klik tombol ini nah ini udah ada saya download saya dulu pulang kita buka foldernya lalu kita cut di cut aja gak usah disimpan saya simpan ke dalam tadi project yang dev di dalam font folder font pastikan disini lalu kita extract ekstrak jangan folder yang penting aja kayak file ini CSS dan web font ini yang penting kita drag tarik ke sini terus ini kita close lalu kita ini hapus aja biar gak berat kita buka CSS CSS nya ini kan banyak nih kita pilih yang kalau kita lihat di dokumentasinya using web fonts with CSS disini disuruh disuruh sisipkan file all.css kita lihat disini ada gak all ini ya all.css tapi ada versi yang min nya berarti kita pakai yang min yang ini kita hapus kita sisakan yang min hapus aja biar gak terlalu berat juga kita tambahkan ini all min oke di dalam link sini kita tambahkan komentar font aw somi link CSS eh bukan CSS ya tapi font CSS all.min.css kita simpan terus kita ambil contoh icon sen ya coba cari sen yang mana ini aja nih kita klik klik yang ininya copy HTML klik kita pastikan di dalam kirim gambar ini paste spasi simpan hasilnya nah ini ya sudah terbentuk gambar ini nah ininya saya kasih tambahkan lagi saya cari image nah ini klik ini kita klik kita copy ini link c ini apa kelasnya kita pastikan dimana latihan upload gambar ini disini paste nah simpan disini ya kita lihat hasilnya cukup sampai sini aja dulu nanti aksi untuk tombol simpannya kita lanjutkan minggu depan ini kan lumayan lumayan hebat bukan lebih hebat lumayan bagus lah gitu ketimbang pakai HTML biasa ya kita akhiri dulu ini silahkan di close nah cukup bisa tutup dulu ini saya udah udah sampai berarti 5 ya saya absen dulu deh Adam Madani tolong hadir adik adik ilham aditia aditia af gojali amat soleh rifki amat amat supiana amat zikri anggi anggi ektamila tolong di mood dulu yang anggi anggi prestio anisa 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 aseb amat amat nawawi aska budiman budiman daman 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 huri edo faiki fajar tapi masuk farel if dal abur if dal makruf makiyah muhammad rahman muhammad rejiki sampur nak ada Al-Faruki Ada Muhammad Al-Faruki Muhammad Anjagi Putra Agung Putra Agung Rip Kiansa Rip Kiansa Siti Maffrudo T.B. Tiari Itu bagus Ripal Finchen Yogi Oke terima kasih Atas perhatiannya Pembelian ada pertanyaan Silahkan Diskusikan saja di Whatsapp group Kita akhirnya Alhamdulillah Semangat terus belajarnya Jaga kesehatan Tetap beribadah dan berdoa Agar kita selalu dijauhkan dari Segala bahaya COVID-19 Kita akhirin Terima kasih Alhamdulillah Salamualaikum Terima kasih Terima kasih.